untuk membuat bunga mawar dari pita satin yang kita siapkan yaitu pita satin, lem tembak, gunting ukuran pita satin sendiri yaitu 2,5 cm untuk yang pertama kita buat bunga dari pita satin berwarna umum kita lipat segitiga seperti dalam video kemudian dilipat lagi membentuk segitiga jangan lupa lem pada bagian tengah agar kuat kemudian kita tarik pita satin ke bagian atas kita lem pada ujung kita tarik lagi pita satin ke bagian atas dan jangan lupa kita lem bagian ujungnya ini tujuannya supaya kuat untuk pitanya nempel di belakangnya dan dilakukan secara berulang-ulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang perlu diperhatikan yaitu pada lem tembak disini kami menggunakan lem tembak ada tombol otomatis atau on off nya jika dirasa lem tembak sudah panas maka kita off kan atau berada di angka 0 supaya lem tidak menetes lalu jika sudah dingin maka kita on kan atau berada di angka 1 jika dirasa bunga sudah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan kita potong seperti pada video kemudian kita lipat ke dalam supaya rapi disini untuk gulungan putaran pita satin tadi semakin banyak putaran semakin besar pita yang kita hasilkan lakukan langkah yang sama untuk pita satin berwarna pink semakin banyak putaran hasil bunga dari pita satin yang berwarna ungu dan pink jangan lupa komen, share, subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat notifikasi selanjutnya terima kasih